Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Dapur Cinta Setiap pagi kita ketemu ya teman-teman ya Soalnya setiap hari Dapur Cinta masak-masak Hari ini Dapur Cinta mau masak yang simple buat anak-anak teman-teman Bok-bokkel ya Nih hari ini mau masak ini ada apa Daging dada ayam ya teman-teman ya tanpa tulang ya Mau saya bikin ayam goreng mayonnaise teman-teman Bok-bok-bokkel Jadi gak usah jajan-jajan deh di sekolah ya Bikinnya juga sangat gampang ya Ini saya udah sedihan ayam Terus ada tepung maishena Ada saus tomat, ada mayonnaise Kalau anak-anak gak suka pedas ya Jadi pakaiannya yang kayak begini aja Mayonnaise, saus tomat ya Terus bumbu lainnya ada kardu ayam Kardu jamun, lada, sama garam ya pasti ya Ada garam, kalau nanti gak ada rasa ayamnya ya Ini kalau yang kardu Apa ini? Kardu ayamnya mau saya campurin sedikit ke ini ya Ke tepungnya ya teman-teman ya Jadi biar nanti ada rasanya ya Di tepungnya ya Jadi tidak hambar ya Tuh harus dikasih sedikit rasa Biar enak dia nantinya Anak-anak jadi doyan Sekarang ayamnya mau saya potong-potong dulu ya Jadi ini tanpa tulang Makannya juga lebih gampang ya Tapi kalau anak-anak bobot Kadang ada tulang-tulang gitu Dia suka gak mau teman-teman Jadi kita irisnya begini aja Serong-serong panjang aja ya Gak usah kotak-kotak Kalau teman-teman suka kotak-kotak juga boleh ya Tapi kalau saya mau potongnya Serong-serong panjang saja Ini kita potong Ini udah saya cuci ya teman-teman ya Mereka dikira belum saya cuci lagi Ini udah saya cuci bersih Tanpa kulit, tanpa lemak ya Tanpa tulang juga Kalau ini tinggal hop aja udah Gak usah ini ya Takut ada tulang lah apa Saya potong panjang-panjang gini aja Nah udah kita potong begini aja Ini kita belah dua ya Biar ini Tidak terlalu besar Tapi bentuknya panjang-panjang ya Ini bikinnya sangat gampang Kalau pagi-pagi kan kadang kita buru-buru ya Waktunya ya Jadi kayak gini aja udah Sekarang saya mau nyalain ini dulu ya Teman-teman ya Kompor ya Punci tangan dulu Nih kompornya sudah saya kasih minyak teman-teman Tuh tinggal kita nyalain dah pokoknya semuanya secepat Terus yang bubur lainnya kita masukin Terus yang bubur lainnya kita masukin Misalnya kalau pagi kan ada batas waktunya ya Gak boleh lelep-lelep Nanti anaknya telat deh Kita campur Sudah tercampur ya Terus nanti kita masukin ke tepung mayshenanya ya Nih kayak gini aja nih Pakai tangan yang satunya lagi ya Jadi kan yang satunya basah Ini kalau pakai tepung mayshenanya gini Dia gak kayak terigu teman-teman Kalau terigu kadang kalau udah dingin dia benyek ya Kalau ini enggak dia Tetap bertahan kokoh Rasanya juga masih garing deh Agak berantakan ya Soalnya kan ini tepung ya teman-teman ya Gak apa-apa ya maklum ya Kita tinggal dibersihin aja Mejanya dilep Namanya juga masaknya Pasti ada ininya ya Tepungnya pada keluar tuh Soalnya ini warnanya kecilan kali ya Jadi tepungnya pada keluar Nah ini ya Minyaknya juga udah ini ya teman-teman Udah panas ya Kalau saya masukin dulu ayamnya ya Masaknya ini paling simple teman-teman Paling gampang pokoknya Paling gampang pokoknya Ini gak begitu banyak ya Kita sekalian goreng aja ya Jadi lebih menghemat waktu Paling gampang quair Tospat Kupang Teng Mcomo Mentas selamat menikmati 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 selamat menikmati